hai oke assalamualaikum selamat datang kembali di channel kami lintas cara kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang cara las cara las kali ini merupakan teknik gabungan antara las listrik dan las karbit tapi sebelumnya jangan lupa bagi teman-teman untuk mendukung channel ini agar lebih berkembang dan bermanfaat dengan cara like comment dan subscribe terima kasih sebelumnya karena kami minta maaf karena konten kali ini tidak bermaksud untuk menggurui terutama bagi teman-teman yang sudah ahli dan profesional di dalam bidang pengelasan baik las listrik ataupun las karbit konten kali ini hanya sebatas informasi tutorial sederhana terutama bagi teman-teman pemula yang bergerak di bidang pengelasan Oke agar lebih cepat kita akan masuk pada tutorialnya seperti yang teman-teman lihat di dalam video saya akan memakai media kanal ke atau bajaringan sebagai media lasnya ada dua kanal ke disini dengan ketebalan 0,6 mm dan 0,7 mm kenapa saya memilih media tipis karena pengelasan media tipis agak begitu sulit dalam pengelasannya biasanya mudah bolong dan berlubang tujuannya apabila lihai di dalam pengelasan tipis ini maka pada media yang agak tebal pengerjaannya akan lebih mudah kebanyakan pada konten cara las di YouTube teman-teman banyak menggunakan pipa galvanis seperti ini dalam praktek las kali ini saya memakai dua biji las yaitu RB 2,6 mm dan yang kedua RD 2 mm sedangkan kawat las untuk pakan las karbit dan las listrik saya pakai kawat biasa dengan ukuran 2,8 mm Nah untuk yang pertama saya akan mempraktekkan metode dengan menggunakan las karbit dulu ya teman-teman kemudian metode las karbit ini kita aplikasikan pada metode las listrik untuk itu mari kita ikuti videonya hingga tuntas selamat menikmati 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 selamat menikmati